nyoba bikin seblak ijo, kuahnya malah jadi papeda elo, kalian lagi apa? guys, ini ada lagi seblak yang viral seblak ijo ada satu bulanan lalu sih, tapi aku belum sempet cobain soalnya seblak ijo yang viral itu jualnya jauh dari rumah aku lumayan, itu di bekasi jadi ini aku sekarang pengen nyoba, tapi buatan aku sendiri semoga aja mirip-mirip ya, walaupun gak sama kalau aku lihat yang viral itu pakai kerupuk putih polos dan bentuknya bulat-bulat ini aku nemu di pasar putih polos juga tapi gak bulat-bulat guys, adanya yang ini panjang-panjang gitu gak tau deh ini rasanya bakalan sama atau enggak kalau dibanding sama yang di bekasi itu tapi ya lumayan lah ya, dari tampilannya ini mirip-mirip gitu warna putih polos banget gak ada corak-corak warna lain sama sekali bener-bener putih semoga aja cuma beda bentuk aja dan rasanya sama aku udah siapin irisan daun bawang juga kita gak pakai topping macem-macem cukup dikasih kuah daun bawang udah yang penting ijo gitu buat bumbu-bumbuannya juga sama aja kayak kita bikin seblak biasa ulak-ulak bawang putih, kencur, garam, cabai cuma ini cabainya pake yang ijo aja rawit ijo yang biasa kita makan barengan gorengan itu loh cabai rawit ijo ini kalau yang lancip-lancip tuh pedes banget guys tapi kalau yang kali ini aku pake dia bukan yang lancip-lancip jadi gak terlalu pedes semoga aja gak terlalu kepedesan nantinya yang ada saya nangis lagi kalau kepedesan nanti nangis tapi kalau rasanya pedes dikit pakai cabainya banyak juga nanti ujung-ujungnya pedes sih ya yaudahlah seblakan pedes enak ya yuk karena bumbunya udah halus kita tumis-tumis aja langsung bumbunya ini di minyak yang panas pake minyaknya sedikit aja sambil diwaseng-waseng terus pokoknya sampe keluar aroma kencur aroma bawang putih pokoknya sampe bumbunya mateng tanap baru deh kita masukin air yang agak banyakannya soalnya ini buat matengin kerupuknya juga nanti karena kerupuknya gak direbus dulu gak direndem dulu langsung dicemplungin ke air ini aku pake sekitar 700 ml deh kayaknya terus kita aduk-aduk kayak gini dan tunggu sampe airnya mendidih kalau udah mendidih baru kita masukin kerupuk-kerupuknya kerupuk mentah sebenernya kayaknya kalau kalian mau coba buat di rumah pake kerupuk apa aja juga bisa deh guys yang ada di rumah atau yang ada di warung terdekat yang penting kerupuk gitu ya kan ini sambil sesekali kita aduk-aduk supaya gak saling menempel gitu kerupuknya masak sampe kerupuknya lembek deh atau sampe kerupuknya mateng kenapa aku bilang atau sampe kerupuknya mateng soalnya kematangan kerupuk tuh kayak sesuai selera masing-masing gak sih sama kayak mie juga kalau aku sih lebih suka kerupuk yang lembek lembut pokoknya mateng banget deh tapi sayangnya kerupuk yang aku lagi masak ini kok lama banget ya matengnya kayak perasaan aku udah lama masaknya sambil diaduk-aduk dengan penuh cinta aku tungguin tapi kok gak lembek-lembek malah dia kayak luntur gitu ini kuahnya malah jadi mengental dan mirip tekstur papeda iya kan ini hampir mirip sama tekstur papeda kental banget kuahnya jadi kayak dipakein larutan sagu padahal ini aku gak kasih apa-apa loh bener-bener ini lunturan dari kerupuknya yaudahlah ya gak apa-apa ini gak berkuah-kuah banget jadinya oh iya jangan lupa irisan daun bawang yang tadi dimasukin juga ya ini aku kasih daun bawangnya ya lumayan banyak banget supaya hasilnya se-ijau itu seblak ijo ijo tara seblak ijo nya udah jadi yuhuu makan seblak paling enak minumnya apa? minumnya es teh ini aku udah siapin es batu di gelas udah nyeduh teh manis juga jadi langsung kita satuin aja dan jadilah es teh manis yang sangat enak buat menemani seblak ijo ini aduh bener-bener mantep banget apalagi ini aku makannya siang-siang jentreng guys oke sekarang kita cobain ya seblak ijo nya ini kayak gimana ya rasanya aduh mana kekentelan lagi walaupun warna kerupuknya mirip-mirip tapi tampilannya jadi beda gini aku kuahnya terlalu kental gimana dong? apa kerupuknya kebanyakan ya? ah entahlah pokoknya intinya ini enak loh ternyata terkaget-kaget aku rasanya ya kayak kerupuk seblak yang kemarin aku buat yang tanpa topping apapun seblak jadul lah ya seblak asli Bandung justru ini gak sih seblak asli tuh kayak gini gak pake topping apa-apa terus pake kerupuk seadanya bedanya kalo yang kemarin aku buat kering kalo yang ini berkuah terus cuma pake cabai hijau intinya kalo kalian doyan seblak suka bau kencur doyan-kencur pasti doyan deh ini kalo mau coba di rumah silahkan pasti kalian suka malem-malem masak seblak 15 topping bareng temen yang lagi nginep di rumah hello kalian lagi apa? ikut aku seru-seruan malem ini bareng temen aku kita mau masak bareng masaknya masak seblak terus ini seblak pertama aku yang toppingnya sebanyak ini guys aku pake 15 topping aku sebutinnya aku bakal pake apa aja buat isian seblaknya jadi ada sosis, krep stick, bakso, dumpling keju, cikua sama seafood duo twister jujur aku baru tau ini warnanya cakep gitu ya merah putih gitu dan kayaknya enak menarik jadi aku coba beli deh ada jamur enoki juga sekalian beli 4 karena buat stok di kulkas terus ini aku ngebek-ngebek dapur dan dapet kerupuk lumayan ada 5 jenis ada kerupuk bawang warna-warni kerupuk merah kerupuk kuning makaroni coklat sama makaroni kuning aku gak tau nama jelasnya apa tapi aku sebutin sesuai warnanya aja sayuran tambahannya ada sawi hijau sama daun bawang dan nanti aku bakal pakein telur juga jadi pas kan 15 topping eh kalo kerupuk tuh termasuk topping gak sih? ya pokoknya 15 macem lah ini isiannya ini bumbunya udah aku halusin tadi pake chopper lanjut ini kita langsung tumis aja bumbu seblaknya di minyak panas sampe mateng tambahin air yang lumayan banyak supaya bisa ngerebus si kerupuknya karena kerupuknya ini gak kayak biasanya aku rebus dulu jadi ini langsung aku tuang aja masih keras gitu makanya kerupuknya masuk duluan supaya dia matengnya bareng nanti bareng sama topping-toping yang lain kita tunggu sampe kerupuknya agak empuk baru masukin bakso-baksoannya sosis-sosisannya oh iya jangan lupa tadi dibumbuin sama garam sama kaldu bubuk ya kalo kurang pedes boleh dikasih bubuk cabai tapi dicobain dulu karena takutnya udah pedes kan sekarang kita masukin deh jamur enoki sama sayur sawi hijaunya oh iya ini hampir lupa banget telurnya belum masuk nih kocokan telurnya baru aku masukin di akhir tuang sambil diaduk ya ini aku dibantu sama temen aku ngaduknya terus di akhir taburin deh pake daun bawang udah selesai jadi ngiler gak kalian? maaf ya kalo lewatnya malem-malem soalnya aku emang nge-postnya malem-malem kan biar sesuai sama vlognya aku lagi masak malem-malem juga ini sama temen aku kalian kalo mau juga boleh ini ngambil banyak kan sewajan kalo bisa seblak yang selama ini aku buat itu ternyata salah yang asli tuh katanya kayak gini gak pake kuah dan gak pake topping-toping segala macem belajar masak bareng stand cookware yuk bikin seblak asli Bandung pake roast pan dari stand cookware pan dengan 7 layer granit coating dengan lapisan anti lengket kualitas Jerman masak gak perlu pake minyak lapisan grey blonde yang aman untuk makanan sudah bersertifikat grey blonde asli hati-hati di luar sana banyak grey blonde kawe pilihan warnanya cakep-cakep dilengkapi dengan tutupan lid berbentuk bunga mawar yang bikin makin cantik jadi ini kerupuk yang mau aku bikin jadi seblak aku cuma pake satu jenis aja kerupuk yang warna merah ini sebenernya bebas ya mau pake kerupuk apa aja karena dasarnya seblak itu emang bikinnya dari kerupuk mentah sisa yang ada di rumah jadi pake seadanya aja nah lanjut ini aku rebus di air mendidih sampe kerupuknya lembek abis itu disaring dan lanjut ini mau bikin bumbunya karena aku males ngule jadi aku coper aja deh abis itu kalo udah halus kita tumis ditumis sampe bumbunya mateng jangan lupa tambahin garam, kaldu bubuk sama aku kasih sedikit gula aduk-aduk bumbunya masukin deh kerupuk yang udah kita rebus tadi ini ditinggal ngehalusin bumbu langsung nempel-nempel gitu kerupuknya jadi ini aku kasih sedikit banget air airnya air mateng supaya agak misah-misah dikit dan gak kering-kering banget deh tapi gak sampe yang jadi berkuah banget ya nanti ujung-ujungnya juga surut sih airnya ini merah banget ya bumbunya merah kerupuknya merah jadi aku kasih irisan daun bawang deh biar ada hijau-hijaunya dikit udah deh gitu aja ini udah jadi udah bisa kita sajikan dan kita cobain ini baru yang namanya seblak gimana orang Bandung bener gak sih seblak yang asli tuh kayak gini gak pake kuah, gak pake telur, gak pake topping-topping pake kerupuk yang seadanya aja di rumah dan yang paling penting bumbunya kencur kira-kira ini ada yang harus dikoreksi lagi gak ya tapi kalo menurut aku ini udah enak banget sih rasanya seingetku ini dulu juga sempet viral yang namanya seblak kerupuk kemplang ya gak sih terima kasih